Football Universe Keeper yang satu ini adalah salah satu yang paling setia untuk Aceh Milad. Selama 18 tahun dia berjuang untuk Rossoneri. Dan dia adalah Christian Abiyati. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Christian Abiyati lahir di Comune Abiette Grasso, Italia. Sebuah daerah di Ibu Kota Milan pada tanggal 8 Juli 1977. Sepak bola adalah permainan favorit Abiyati sejak kecil. Bersama teman-temannya, mereka selalu bermain di lapangan dekat rumah. Pada waktu berusia 9 tahun, Abiyati mulai memfokuskan diri menjadi seorang penjaga gawang. Dengan memainkan turnamen-turnamen kelompok usia untuk beberapa tim amatir. Hal ini membuatnya berkembang baik dari sisi teknik maupun pemahaman akan permainan. Abiyati remaja kemudian bergabung dengan klub Trezano pada saat usianya menginjak 14 tahun. Selama semusim, Abiyati bermain di klub ini. Dan kemampuan keepernya cukup baik. Karenanya pada musim berikutnya, dia kemudian direkrut klub lainnya, yaitu Asago. Yang mengontraknya selama semusim juga. Dari Asago, Abiyati menuju ke klub Corsico. Keeper 16 tahun ini mulai mencuri perhatian para memandu bakat. Karena dia sangat tenang di bawah mister gawang. Saat usianya memasuki 17 tahun, klub dari seri C1, Aceh Monsa, kemudian memberikan kontrak profesional pertamanya. Di musim 1994-1995 ini, Abiyati menjadi keeper ketiga Monsa. Dan hanya diberikan kesempatan bermain satu kali di Liga. Di musim berikutnya, Abiyati dipinjamkan ke klub Borgo Cesia. Yang bermain di seri D, atau Liga untuk klub-klub semiprofesional di Italia. Di klub ini, Abiyati menjadi keeper utama mereka. Dan diturunkan di hampir semua pertandingan, yaitu sebanyak 29 kali. Abiyati muda tampil sangat baik. Dan beberapa kali melakukan penyelamatan yang luar biasa. Sehingga dia pun mampu menarik perhatian pelatih Aceh Monsa. Pada akhir musim, Abiyati kemudian dipanggil pulang ke Aceh Monsa untuk menjalani musim berikutnya. Nasib baik berpihak kepada Abiyati. Karena di musim 1996-1997 ini, pelatih keeper Monsa memilih dia untuk menjadi keeper utama. Karena peningkatan kualitas di sesi latihan. Kesempatan ini tak disiasiakan Abiyati. Dan langsung berusaha tampil memukau untuk Monsa. Semangat untuk memberikan yang terbaik ini membuat Abiyati menjadi keeper tangguh di bawah Mister Monsa. Pada musim ini, Abiyati dimainkan sebanyak 25 kali. Dan mampu melakukan 5 kali green sheet. Berkat penampilan indahnya, Aceh Monsa juga berhasil naik kasta dari seri C1 ke seri B. Musim 1997-1998, Abiyati telah menjadi keeper pilihan utama di squad Aceh Monsa. Target bertahan di seri B menjadi PR bagi Abiyati dan kawan-kawan. Sehingga mereka harus bekerja keras di sepanjang musim. Abiyati mampu tetap konsisten dengan menjadi keeper yang sulit ditembus musuh-musuh Monsa. Beberapa penyelamatan indahnya membuat scouting tim-tim besar Italia jatuh hati padanya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Abiyati menjadi pembicaraan hangat sebagai salah satu keeper muda potensial. Di akhir musim ini, penawaran datang bertubi-tubi untuk Abiyati. Dan dia pun harus memilih salah satu yang terbaik. Tanpa ragu, Abiyati kemudian memilih klub idolanya, sedari kecil, yaitu Aceh Milan. Setibanya di Aceh Milan pada musim 1998-1999, Abiyati seperti berada dalam mimpi. Karena dia dapat bertemu langsung dengan beberapa idolanya. Salah satunya adalah keeper legendaris Aceh Milan, Sebastiano Rossi. Abiyati kemudian menjadi keeper ketiga Aceh Milan, melapis keeper utama, Sebastiano Rossi, dan keeper kedua, Jens Lehmann. Walau tahu kesempatan bermainnya kecil, tetapi Abiyati tetap giat berlatih. Dan ternyata kesempatan itu datang. Pada paru kedua kompetisi, tepatnya pada tanggal 17 Januari 1999, Abiyati mendapatkan kesempatan bermain perdananya di menit 92, menggantikan Sebastiano Rossi. Abiyati waktu itu telah naik menjadi keeper kedua, karena Jens Lehmann telah hengkang ke Borussia Dortmund. Dia pun sangat senang dan menunjukkan penampilan yang baik. Seiring berjalannya waktu, pelatih utama Aceh Milan mulai sering menurunkan Abiyati, karena Sebastiano Rossi sudah cukup tua, dan penampilannya menurun. Abiyati akhirnya mendapatkan 18 kali kesempatan bermain di paru kedua musim kompetisi ini, dan dia pun tampil mengagumkan dengan mengemas 8 buah clean sheet. Performanya ini mendongkrak permainan Milan, serta akhirnya mampu meraih skudeto di musim tersebut. Di musim berikutnya, 1999-2000, Abiyati telah menjadi keeper utama Aceh Milan, yang diturunkan di semua pertandingan mereka, baik Tumestik maupun di kompetisi Eropa. Walau Milan berganti pelatih, tetapi posisi Abiyati tak tergantikan. Dia pun menjalani tiga musim berikutnya sebagai keeper utama Aceh Milan. Tetapi tak mampu mempersembahkan gelar yang berarti. Pencapaian terbaiknya saat itu adalah hanya mampu membawa klub mencapai semifinal Coppa Italia, dan Piala UEFA. Di musim kelimanya, 2002-2003, Abiyati mengalami cedera yang cukup parah, sehingga posisinya sebagai keeper utama tergantikan oleh Dida. Keeper asal Brazil ini menunjukkan penampilan yang sangat baik di setiap pertandingannya, sehingga ketika Abiyati mulai pulih dari cedera, dirinya hanya menjadi pelapis Dida. Hal ini berlangsung selama hampir dua musim, dan Abiyati pun meminta dipinjamkan ke klub lain guna mendapatkan kesempatan bermain. Keinginan Abiyati akhirnya tercapai di musim 2005-2006. dirinya pun dipinjamkan ke Juventus untuk menggantikan Buffon yang mengalami cedera bahu. Abiyati diturunkan di 19 pertandingan Juventus waktu itu dan menunjukkan penampilan yang baik. Sayangnya ketika Buffon pulih, Abiyati tak mendapatkan kesempatan bermain lagi. Hal ini semakin diperburuk dengan kasus Kalsiopoli yang menimpa Juventus, sehingga Abiyati akhirnya memilih untuk mencari klub lain. Abiyati kemudian dipinjamkan Milan ke Torino pada musim 2006-2007. Di tim sekota Juventus ini, Abiyati menjadi pilihan utama dan diturunkan di 36 pertandingan mereka. Dirinya menunjukkan kepada Milan bahwa dia masih menjadi salah satu keeper hebat. Gerakan refleks, lompatan jauh, serta ketenangannya di bawah gawang masih sama dan dia berharap dapat segera menjadi pilihan utama di Milan. Akan tetapi di musim 2007-2008, Abiyati kembali dipinjamkan ke Atletico Madrid dan ini menjadi titik balik penampilannya. Abiyati tampil sangat baik di Atletico Madrid. Sebanyak 21 laga pun dipercayakan kepadanya. Dia membantu tim asal kota Madrid ini memenangkan Piala Eropa Intertoto. Dia bahkan sudah betah di Atletico dan pada akhir musim berharap dapat dibeli Atletico. Tetapi karena penampilannya yang meningkat di Atletico, Milan kemudian merayunya untuk kembali dan Abiyati pun memilih kembali ke Milan. Pilihan Abiyati ini tepat adanya karena AC Milan kembali menjadikannya kifar utama. Musim 2008-2009 menjadi suatu hal yang baik sekaligus menjadi hal buruk bagi Abiyati. Di musim tersebut, dia kembali bermain reguler dan mencatatkan 28 penampilan di seri A bersama Rossoneri. Setelah 7 musim menjadi pelapis dida. Akan tetapi menjelang musim 2008-2009 berakhir, Abiyati harus mengalami cedera parah dan cukup lama absen. Abiyati harus absen sekitar 6 bulan untuk menjalani pemulihan sampai bulan November 2009. Hal ini membuat penampilannya menjadi tak maksimal karena masih trauma. Pada musim 2009-2010, Abiyati hanya bermain 11 pertandingan di semua kompetisi akibat mengalami cedera tersebut. Abiyati kemudian benar-benar sembuh dan kembali bermain reguler pada musim 2010-2011 setelah dida habis kontrak bersama AC Milan. Dirinya kemudian kembali mengulang memori manis tahun 1999 pada musim 2010-2011 karena dia sukses memenangkan Scudetto lagi bersama Milan. Di musim tersebut, dia bermain sebanyak 35 kali dengan 19 clean sheet serta hanya 19 kali kebobolan di seri A. Setelah memenangkan Scudetto di musim 2010-2011, Abiyati tetap menjadi keeper pilihan utama di AC Milan. Namun dia hanya mampu menambah satu gelar Piala Super Italia sebelum memutuskan pensiun pada akhir musim 2015-2016. Christian Abiyati merupakan keeper yang sangat tenang, pekerja keras, dan tentunya sangat sabar. Keeper ini punya fisik yang bagus, reaktif, dan berani keluar dari kotak penalti sendiri untuk memutus serangan dari tim lawan. Sifat sabar dan loyalitas dari Christian Abiyati tentu menjadi ciri khasnya. Berkat loyalitas dan kesabarannya, saat ini Christian Abiyati masih memegang rekor sebagai keeper AC Milan dengan jumlah pertandingan terbanyak. Dalam kurun waktu 18 tahun, Abiyati sudah mencatatkan 380 penampilan bersama Rossoneri dengan koleksi 145 clean sheet dan jumlah kebobolan sebanyak 375 gol. Untuk tim nasional Italia, meskipun Abiyati tampil sangat baik, sayangnya dia hanya dipanggil sebanyak 4 kali. Dominasi Buffon, Toldo, dan beberapa keeper hebat Italia lainnya membuat Abiyati tak mendapat tempat di tim nasional Italia. Untuk turnamen besar yang pernah diikuti antara lain di Euro 2000 saat dirinya menjadi keeper ketiga. Oleh fans AC Milan, Christian Abiyati tetap merupakan salah satu legenda yang tak terlupakan jasanya. Dia masuk dalam Hall of Fame AC Milan serta mendapatkan salah satu bintang penghargaan kesatria dari pemerintah setempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax